hai semuanya assalamualaikum welcome to my youtube channel terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video mami kali ini nah oke jadi ini terusan video yang mami pulang kemarin ya tapi kan mami unboxing dulu tuh untuk si paket-paket shopinya dan sekarang tuh keesokan paginya ya ini kebetulan mami mau ngotorin baju yang mami pake kemarin pada saat pulang sedangkan masih bersih nah yaudah mami pake buat ngonten aja pagi ini nah disini mami ada beli super bubur ya ini belanjaan di warung grosir dan untuk mie gaga ini adalah tebus murah di alfamat waktu kemarin mami belanjain mama gitu ya nah sekarang kita lanjut ke pernyucinan ya disini mami ada beli fisko dan jumlahnya tiga renteng terus ada susu denko juga ini punya mami ya apa buat jaga-jaga pada malam hari saat asam lambung mami naik ya kan suka ini ya nggak selera ngeliat nasi mau makan nasi aja nggak selera nah mami siasatinnya sama susu denko ataupun energen ya di pagi harinya kalau susu denko itu untuk malam harinya oke disini juga ada pernyucinan lagi nih mami beli tiga renteng juga dan ini tuh piatos rasa sakit panggang kesukaan abang selo ya jadi eh nah ini juga ada nih mami beli gula ya tropika naslin kalau sebelumnya kan mami beli yang diabetasol nah saat ini mami belinya si tropika naslin apa aja sih pokoknya dua merek itu mami pakai ya nah lanjut mami juga ada beli salini gelas yang rasa ayam bawang ya satu renteng aja terus ada pot bunga nih tiga biji ya mami beli warna putih ini tuh bukan untuk tanaman asli ya cuma buat bunga artificial mami oke lanjut ini juga ada kaldu jamur mami beli yang ukuran 200 gram ya terus ada ada kecap manis yang sasetan itu kembalian oke inilah belanjaan mami pada saat weekend kemarin ya dan ini tuh bukan belanja mingguan lebih tepatnya belanja kekurangan ya dalam istilah kehidupan mami tuh gak ada belanja mingguan ataupun belanja bulanan tuh gak ada jadi ya sehabisnya aja baru mami beli seperti itu ya nah tapi mami tuh lebih mengutamakan stok sih ya supaya gak apa pada saat habis tuh gak kaleng kabut gitu kalau habisnya pas mami ada di rumah pita tuh rasanya pusing banget sebab kan mami susah ya susah mau gerak kemana-mana jadi apa-apa tuh mesti di stok oke ini langsung aja kita susun seperti biasa ya posisinya gak ada yang berubah gak ada yang dipakein storage seperti ini aja bentukannya dan disini tuh untuk kue micin-micinnya bener-bener sisa si citato aja ya yang rasa sapi panggang habis itu tuh bener-bener udah gak ada lagi makanya mami beli kemarin padahal belum waktunya sih ya mami belanja tapi alhamdulillah untuk si ciki-ciki nih cepet banget habisnya dan alhamdulillah juga mami gak beli wafer-wafer biskuit kayak poki gitu kan enggak karena alhamdulillah alhamdulillah ini stoknya masih ada aduh maafin ya kalau ngomongnya belepotan pokoknya bukan mami kalau ngomongnya enggak belepotan udah jadi ciri khas ya nah ini enggak berasa ya udah mau penuh aja nih lemarinya jadi ini tuh mami cepetin dari awal mami unboxing juga videonya mami cepetin ya supaya enggak ngelama-lamain durasi juga kan ini posisinya mami sudah mulai konsisten nih upload setiap hari nah makanya jangan lama-lama takutnya kalian tuh bosan oke nah ini nih hoopnya lepas yang huruf V ya yang huruf E nya tuh mami gak tau keselip dimana ya dan ini iseng ya mami tempelnya pake lem besi bukan lem tembak padahal sebelum-sebelumnya juga pake lem tembak ya tapi gak apa-apa mami mau lihat dulu nih rekatannya kayak gimana kuat apa enggak dan jari mami juga ketumpahan lem besi tuh aduh lem besinya melebar ya karena memang teksturnya seperti air kan gak sekaya si lem tembak itu ya nah ini yang mami pake ya ini tuh belinya di Mr. DIY dan isinya ada 3 untuk harganya lupa udah lama sih ya mami belinya itu tuh buat stok oke nah disini mami mau geser-geser sedikit jadi kemarin tuh ada temen salah satu temen apa subscriber yang komen katanya mami coba deh termosnya taruh di bawah dan si topisnya dinaikin ke atas katanya gitu yaudah hari ini mami mau coba dulu ya barangkali cocok karena memang ini kan agak ketinggian sih ya pemandangannya tuh agak ketinggian dan horror juga ya secara itu tuh termos dan air kalau suatu saat itu tuh tumbang bakal tumpah semuanya ya yaudah habis ini kita coba tapi sebelumnya mami mau refill dulu si gula-gulaannya nah kalian ngel gak kalau mami tuh sama sekali gak pernah kan unboxing ataupun belanja gula pasir karena memang mami gak ini gak konsumsi gula pasir ya beli cuma buat tamu ataupun bikinin TS-nya bapak kayak gitu aja kalau mami kan konsumsinya gula diabet kayak gitu makanya gak pernah kan mami belanja tuh ada nyempil si gula tuh gak ada memang lumayan hemat kalau mami beli sekilo tuh bisa 2-3 bulan tahannya awetnya ya saking itu tuh dipakai ya buat ya sodara main nah ini langsung aja ya kita geser-gesernya dan udah mami cocok-cocokin ternyata gak cocok ya apa namanya ya kalau si air-airnya taruh di bawah tuh kayak termos sama mini galonnya tuh gak cocok rasanya kan si galonnya itu pakai keran nah kalau taruh di bawah tuh kayaknya susah banget mau pencet kerannya ya yaudah jadi mami balikin lagi seperti semula ya gak diubah posisinya gak apa-apa alhamdulillah ini tuh aman kok dan udah lama juga ya dari sebelum mini bar mami bentukannya disini ya waktu masih posisinya lama kan memang dispenser air dan termos air kan memang adanya di atas rak ya gak pernah geser kemana-mana dan alhamdulillah juga gak ada apa insiden mau jatoh-jatohan tuh gak ada ya insyaallah gak akan ada lah ya ini tuh kuat banget raknya dan rak ini tuh mami belinya di mister diy rak portable ya juga ada nih ditanyain sama bunda waktu mau just tip cuma udah gak ada lagi yang ukuran kecilnya adanya tuh yang ukuran gede ya itu pun kalau masih ada pada saat mami dabing nih kadang cepet banget habisnya ya ini tuh rak bisa dipasang tingkat-tingkat juga loh tapi jualnya satuan nah kalau kita seleranya kepengen 4 tingkat yaudah berarti beli 4 piece ya untuk sisi kiri dan kanannya tuh ada satu kesatuannya jadi agak ini ya menggigit gitu gak kemana-mana si tiangnya ya udah ada kolom-kolomnya buat disatuin cuma belinya terpisah gitu ya oke lanjut ini mami lagi susunin susu denkau taruhnya disitu aja di deket vitamin abang selo dan vitamin mami juga dan sekarang kita bergeser ke pintu sebelah kanan ini peremi-emian dan minuman judulnya aja tuh minuman mami sebutin tapi gak ada ya mami beli minuman karena memang alhamdulillah minumannya masih ada stokannya ya jadi gak beli disini mami fokus ke untuk sarapan aja tuh super bubur mami gak bisa skip ya yang namanya beli ini ataupun nyetok ini tuh gak boleh gak ada jadi harus ada karena kan mami disini gak punya warung makan gitu gak seperti kayak di rumah mama ya kalau nginep di rumah mama itu mami jajan terus karena di kiri kanan depan belakang tuh orang jualan makanan ya gitu kayak bubur nasi kuning lah sedangkan disini kan gak ada gak ada sama sekali yang lewat pun cuma bang sayur boroboro mau lewat tukang bubur ataupun tukang sate makanya mami tuh kalau udah pulang ke rumah pita tuh lengkap ya rasanya semua kepengen dibeli ataupun di apa di stock gitu karena untuk makanan sarapan tuh gak ada jual mami lumayan doyan kalau sama bubur tuh oke alhamdulillah gak berasa nih udah selesai mami beres-beresnya dan kali ini videonya tuh seputar merapiin belanjaan cemilan aja sih gak ada cleaning apapun dan gak ada kegiatan apapun karena kan ini juga masih pagi hari dan posisinya ini tuh sebenar mami apa ya ambil videonya tuh hari jumat ya kalau gak salah tuh hari jumat jadi memasuki waktu yang sangat-sangat sibuk yaitu rekapan ya nah ini mami mau kasih lihat stock-stockan yang gak mami beli karena masih ada tuh alhamdulillah ya untuk apa wafer-wafer biskuit-biskuit kayak gini tuh abang selo tuh tergantung moodnya aja sih minta kalau yang ciki-cikian bukan berarti abang selo juga makan semuanya ya mami juga kan mami doyan ngemil nah poki itu wajib ada dua rasa ya kalau strawberry punya mami yang coklat kesukaannya abang selo mami kayak udah anak apa udah kayak anak kecil ya beli jajanannya beli jajanannya ada dua masyaallah mulut mami semakin mau penutup semakin belepotan ngomongnya nah ini bagian minuman saset ada disini semua jadi siapa yang bertamu langsung aja ya bikin minuman jangan tanya lagi ke mami ini dimana itu dimana risih mami ya jadi langsung aja bikin sendiri nah ini si susu denkok taruh disini itu ada vitamin abang selo dan ini ya abaikan jangan salvo kenapa ada keranjang susu abang selo karena kan copot mami tuh pusing ya cari yang huruf E nya tuh entah keselip dimana nanti kalau ketemu nah baru deh si keranjang itu bakal naik di hook atas itu ya dan ini mami mau kasih lihat nih sekali lagi penampakan per emi-emian padahal nothing special ya tapi gaya-gayaan mau dikasih lihat gak apa-apa apa ya disini tuh yang meramaikan per emi-emian mami tuh sari mie gelas ya murah meriah loh itu tuh satu renteng cuma berapa 9 ribuan kalau gak salah ya oke sampai disini dulu video mami terima kasih ya untuk kalian yang udah temenin mami nih dari awal sampai akhir bahagia selalu sehat selalu sampai ketemu di vlog mami selanjutnya bye-bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati